Jadi, tadi saya bertanya, itu apa nama bangunan itu? Itu akan jadi, Pak Sekretaris menerangkan, itu akan jadi tempat kajian. Kajian sains di dalam Islam. Itu tema yang kuat sekali, bukan sains dan Islam. Seolah-olah itu dua hal yang harus di analisis secara terpisah. Sains di dalam Islam. Artinya ada asumsi disitu bahwa ayat-ayat Quran di dalamnya bukan sekedar mengandung janji surgawi. Tapi ada hal yang natural yang harus dipelajari. Yang kita tahu di dalam percakapan sehari-hari. Ada tanda-tanda alam yang hanya dimahami oleh orang yang berpikir. Jadi, kira-kira itu nanti, mungkin kapan itu kira-kira selesai, Saya akan datang ke situ untuk memberikan seminar tentang fungsi ilmu pengetahuan di dalam mengupayakan kemajuan manusia. Dan Islam tentu mulai dari awal penyebaran doktrin agama, di dalamnya ada tradisi filosofi. Orang ingat apa sih matematika, yang kita sebut algoritma, itu pertama kali di riset oleh ilmuwan Islam. Bagaimana cara kita mengobati manusia, farmasi pertama ditemukan oleh ilmuwan Islam. Bagaimana kita mengukur skala-skala alam semesta, yang kita sebut sekarang astronomi, itu pertama kali diuji di dalam ruang-ruang kuliah di abad-abad pertama ketika Islam muncul sebagai peradaban baru. Terima kasih telah menonton!